assalamualaikum halo teman-teman di video kali ini aku mau memasak oseng-oseng nangka muda ini rasanya enak banget kali ini saya memasaknya dikasih cabe jadi rasanya mantap jiwa jadi nangka muda selain dibikin gulai santan bisa juga di oseng-oseng ya teman-teman rasanya enak banget di sini ada nangka muda yang sudah saya potong tipis-tipis nanti kita rebus dulu ya lengkuas serai cabai hijau bawang merah bawang putih cabai rawit daun salam daun bawang garam gula dan juga menyedap rasa nah disini kita rebus dulu nangka mudanya setelah air mendidih kita masukkan nangka mudanya ya teman-teman jadi tunggu airnya mendidih dulu lalu tambahkan garam dan kita aduk agar garamnya merata kita biarkan sampai mendidih seperti ini lalu kita tiriskan dan seperti ini hasilnya kita haluskan bumbunya ya bawang merah bawang putih cabai rawit lalu kita kasih garam agar mudah menghaluskannya setelah halus kita sisihkan dulu ya teman-teman disini nanti saya mau merajang lombok hijaunya dulu dan juga cabai rawitnya disini saya iris serong-serong saja setelah selesai kita siapkan minyak panas sedikit aja untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan nah ini kita tumis kita oseng-oseng sampai harum dan berubah warna nah kalau sudah seperti ini kita masukkan daun salam serai yang sudah digeprek lengkuas dan juga gula garam penyedap rasa kita aduk kita campur jadi satu sampai dengan aroma daun yang kita masukkan tadi keluar ya teman-teman nah setelah itu masukkan angka mudanya kita aduk-aduk lagi kita campur sampai dengan bumbu bercampur dengan nangka mudanya ini harumnya udah enak banget tambahkan air sedikit agar bumbunya lebih meresap kedalam nangka mudanya masukkan daun bawang cabai hijau dan juga cabai rawit yang kita iris serong tadi ini kita tumis-tumis terus kita aduk-aduk terus sampai agak kering atau air yang kita masukkan tadi asat ya teman-teman nah jangan lupa icip-icip rasa ya kalau rasanya udah pas mantap bisa kita sajikan ini serius rasanya enak banget dimakan pakai nasi putih dan telur dadar aja udah mantep teman-teman nah seperti ini udah bukan cara membuatnya dicoba di rumah ya resepnya oh ya teman-teman jangan lupa like comment subscribe dan juga share di semua media sosial kalian ya tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye